selamat pagi dan shalom bagi kita semua kita patut mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini ada sukacita yang besar boleh berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat 16 Juni 2023 mari kita siapkan hati kita, kita berdoa Bapak kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu kami mau mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini kami adalah manusia yang penuh salah dan dosa layakkan kami di hadapanmu dan ampunkan salah dan dosa kami ya Allah roh kudus berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan dan pengertian untuk menerima firmanmu pada pagi hari ini inilah doa kami yang kami bawa dalam anakmu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Bacaan kita terambil dari 1 Thessalonica 2 ayat 13-20 1 Thessalonica 2 ayat 13-20 Suka cita atas jemaat dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Judea jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka demikianlah mereka terus menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlanya dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu jauh di mata tetapi tidak jauh di hati sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kami sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu aku Paulus malahan lebih dari sekali tetapi iblis telah mencegah kami sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu sungguh kamu lah kemuliaan kami dan sukacita kami amin firman Tuhan judul renungan harian kita pada hari ini jauh di mata dekat di hati kadang kita merasa prihatin dan kadang juga membuat kita marah ketika mendengar atau melihat sesama orang percaya di beberapa tempat mengalami tekanan intimidasi bahkan penganiayaan dari orang-orang yang memusuhi orang Kristen namun kita juga merasa bersyukur dan bersukacita ketika mendengar dan menyaksikan mereka tetap sabar dan setia bahkan ada yang justru makin bersemangat dalam keimanannya Asul Paulus punya pengalaman hidup bersama dengan orang-orang yang ada di Thessalonica khususnya mereka yang telah menerima Kristus saat Paulus memberitakan Injil di sana dari awal Paulus sudah tahu bagaimana sebagian dari orang-orang Thessalonica menolak Paulus dan Injil yang diberitakan itulah sebabnya Paulus tetap mengingat mereka yang sudah percaya kepada Kristus di satu pihak Paulus bersyukur atas pertobatan mereka dan menerima Injil tetapi di pihak lain Paulus juga prihatin dengan mereka karena tekanan, intimidasi bahkan penganiayaan yang dialami dari sebangsanya sendiri yakni dari orang-orang Yahudi Paulus tahu semua yang terjadi itulah sebabnya ia ingin berjumpa dengan mereka namun sangat sulit karena Paulus sedang dalam penjara untuk memberi semangat dan keteguhan iman bagi mereka Paulus mengirim surat yang isinya ucapan syukur kepada Allah atas keteguhan mereka dalam iman sekaligus meyakinkan mereka bahwa memang itu akan terjadi tetapi akan tiba waktunya murka Allah akan dinyatakan bagi mereka Paulus meyakinkan mereka bahwa sesungguhnya mereka tetap dekat bahkan ada dalam hati mereka walaupun mereka berjauhan mari terus membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan sesama saling memberi kekuatan dalam doa walaupun kita berjauhan jarak bukan halangan untuk tetap hidup dalam persekutuan dengan Kristus amin mari kita berdoa Bapak kami dalam surga terima kasih untuk firmanmu hari ini engkau sudah mengajarkan kami untuk terus membangun hubungan yang baik dengan saudara seiman kami dimanapun berada Tuhan mengajarkan kami untuk saling mendukung memberikan kekuatan dalam persekutuan kami baik secara langsung mampu melalui doa-doa yang kami penjadikan saat ini kami memberdoa Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kami sepanjang hari ini aktivitas yang akan kami lalui Tuhan kiranya memberkati kami memberikan kami hikmat kebijaksanaan sehingga kami dapat melaluinya dengan penuh keterperkatan daripada kami juga berdoa untuk orang tua kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dimanapun mereka berada saudara-saudara kami Tuhan kiranya memberikan kekuatan Tuhan kiranya menjama mereka melalui makanan obat-obatan minuman yang mereka terima Tuhan kiranya menganugerakan kesehatan bagi mereka kami juga memberdoa untuk orang tua kami yang saat ini lansia Tuhan kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan memberikan mereka keteguhan iman dalam menjalani sisa anugerah kehidupan yang sudah Tuhan berikan inilah doa kami Tuhan yang kami bawa dalam anaknya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Yesus kami yang hidup kami sudah berdoa amin selamat menikmati